Intro Halo Gamer Jadul Kembali kita akan bernostalgia dengan game Harvest Moon Back to Nature Dalam game ini tugas kamu tidak melulu hanya bercocok tanam, ngurusin ternak, ataupun godainan anak gadis seorang Nantinya kamu juga akan mengikuti perlombaan yang diadakan setiap musimnya Nah dalam video ini gue mau membahas 5 perlombaan tersulit yang ada di game Harvest Moon Back to Nature Lomba apa saja itu? Penasaran? Yuk langsung aja cekibroad Intro Di peringkat kelima lomba tersulit ada lomba adu ayam Lomba ini diadakan di lapangan setiap tanggal 7 musim panas By the way, ayam kita kan betina, kok malah diadu ya? Kita lupakan aja Sebenernya lomba ini gak susah-susah amat sih Tapi kalau pertama kali ingin ikutin, tetap aja sulit Intinya dalam perlombaan ini, kita harus buat ayam melawan keluar arena Mirip Roya Rumble Smackdown lah Masih mending kalau ayam kita keluar karena dikokokin sama ayam melawan Yang jengkel kalau ayam kita keluar sendiri Kan bangke namanya Lanjut nomor 4, ada lomba masak Berbeda dari lomba adu ayam yang menggunakan skill untuk memenangkannya Dalam lomba masak, kamu cukup bawa masakan terbaikmu ke perlombaan Yang nantinya akan dinilai oleh juri Oke, mungkin kamu akan ngomong gini Pakai relaksasi tinggi aja bang, dinyamin menang Iya, gue tau Tapi bagaimana dengan payah yang tidak tau Yang hanya mengandalkan resep dari TV, penduduk, dan eksperimen sendiri Kadang, udah buat nasi goreng, pizza, salad, batagor, nasi uduk, tapi tetap aja kalah Yang bikin kesel, juri pencicip si babon jahanam ini Kalau menilai makanan, komentarnya nyelekit banget Kayak Seth Juna Nah, buat kamu yang pernah menang lomba masak tanpa relaksasi senti Silahkan komentar ya Masakan apa yang kalian bawa Nanti, kita akan buat video khusus 5 atau 10 masakan untuk menangi lomba masak di game Harapesmon Big Tuneature Di peringkat ketiga ada lomba balapan kuda Lomba ini juga bisa dibilang sulit bin aneh Kadang, kuda kita sudah memimpin jauh Eh, malah diselip sama kuda lain menjelang garis finis Seolah-olah, tuh kuda lawan pakai nos By the way, temen gue dulu pernah bilang Katanya, kalau mau menang balap kuda Kudanya dikasih magic potion Itu loh, obat yang bisa buat sapi sama doma hamil Tau kan? Ada-ada aja Lanjut nomor 2 lomba tersulit ada balapan anjing Perlombaan ini diadakan setiap tanggal 10 winter Dalam lomba ini, kamu harus berlari di depan anjingmu Dan anjingmu tetap harus ikut sampai garis finis Ini lomba juga bikin naik darah Kadang, anjing kita diam aja Gak mau ngikut Malah ngoreng-ngoreng tanah Kadang, malah kencing Katanya, kalau mau menang Pertama, anjing kita harus punya 10 hati Kedua, kita harus ajak main bola terus sama mereka Kadang, kalau anjing gue gak menang Pulangnya gue kapak sampai mati Seolah kita mau lihat Tiba banget Ketak 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 Betласт ? di nomor 1 lomba tersulit adalah lomba berenang di pantai. Diadakan saat satu summer. Kalian pasti sudah tahu kalau Kai adalah lawan terberat. Kemungkinan si Kutu Kupret ini menang 99%. Karena nafasnya kayak ikan, gak habis-habis. Sementara, kita sering kehabisan nafas. Padahal, sebelum renang, gue udah minum M-150, telur separuh masak, dan susu. Bahkan susu istri pun gue juga minum. Tapi tetap aja kalah sama si Kai. Gue curiga, ini si Kai mantan atlet renang si James. Atau, jangan-jangan dia pakai doping. Nah, itu dia 5 lomba tersulit di game Harvest Moon Back to Nature. Dari kelima lomba tersebut, lomba mana yang paling sulit buatmu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Bye! Sub indo by broth3rmax